selamat menikmati dan seperti yang tadi kita lihat bersama-sama terbuka terbuka sudah hancur dalam proses yang hari ini jadi Bajah Sakim masih memberikan kesempatan untuk memanggil lagi terbuka satu minggu ke depan satu minggu ke depan dipanggil lagi kalau memang misalnya satu minggu ke depan terbuka tetap tidak memerlukan panggilan meskipun panggilannya sudah diberima dengan buksah sesuai dengan aturan hukum maka satu minggu ke depannya lagi itu adalah kesempatan terakhir bagi perubahan untuk hadir dalam persidangan jika panggilannya sah tetap tidak hadir maka kemungkinan proses persidangan ini akan berjalan tanpa kehadiran jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan masalah alamat itu alamat yang tercaturkan di bugatan itu kan sesuai dengan alamat tempat tinggalnya Sarwenda sesuai dengan identitasnya dia di AIDI-CAD ya di KTP dan panggilan pertama itu sampai diterima oleh terbuka sehingga dianggap panggilan itu sah namun panggilan kedua itu mereka tidak menerima ya tidak menerima sehingga panggilan tersebut dikembalikan ke pengadilan ya jadi oleh karena itulah makanya hakim ingin memastikan dimana terbuka bertempat tinggal saat ini ya kenapa pertama panggilannya dikerima sampai yang kedua kok tidak dikembali nah setelah kita mencari tahu dan berkomunikasi akhirnya kita mendapatkan satu alamat domisili daripada terbuka yang hari ini kami sampaikan sebagai perubahan alamat terbuka sehingga pihak pengadilan selanjutnya akan memanggil terbuka di alamat dimana terbuka berdomisili dengan harapan panggilan yang akan dikirim selanjutnya ini dapat diterima oleh terbuka keputusannya dari tangan terbuka mau hadir atau tidak hadir kalau tidak hadir tapi tetap dianggap panggilannya sah oleh terbuka sehingga proses persediaan ini bisa berjalan dengan cepat baik lancar tanpa harus berlarut-larut hanya gara-gara mengenai masalah panggilan saja ya jadi tidak bisa kamu sampaikan apa ini sempakatan berjuang masih saya belum bisa kasih gambaran mengenai masalah indikasi rujuk atau tidak yang bisa saya sampaikan kita ikuti dia prosesnya sampai akhir nanti pasti akan kelihatan apakah rujuk atau tidak rujuk jadi belum bisa saya pastikan komunikasi keduanya gimana Pak? seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan pada waktunya setelah proses ini selesai proses ini berakhir klien saya berjanji bersama-sama dengan saya itu kemungkinan akan baru akan menjelaskan para teman-teman media semuanya agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi tidak ada orang yang berspekulasi lagi tentang apa yang terjadi dan kemudian semuanya akan dijelaskan secara terang beneran agar tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi terkait dengan masalah ini jadi nanti kalau sudah putus kita akan buka semua mengenai apa yang teman-teman ingin tahu apa sih yang terjadi kemarin itu tapi kalau hari ini Ruben ingin prosesnya biar berjalan dulu biar tidak menjadi problemik ya dalam proses ini tapi kalau sudah selesai prosesnya sudah berakhir maka Ruben akan menyampaikan apa yang terjadi selama ini kenapa dan bagaimana teman-teman semua rasa ingin tahunya mungkin bisa akan ditanyakan kepada Ruben pada waktu ini komunikasi antara keduanya seperti apa nih itu nanti semua akan selesai pada waktu selesai itu akan dikati tahu artabolik ini bagaimana ini anak-anak bagaimana itu mungkin akan disampaikan sesuai dengan hasil akhir dari proses persidangan nah ini juga akan menjadi materi yang akan disampaikan pada waktunya apakah ini satu kesepakatan supaya cepat proses persidangannya itu nanti semuanya dibuka tapi sampai hari ini kita ikut saja proses persidangannya seperti apa adanya setelah hari kalau dilihat dari proses yang berjalan sampai hari ini kan kita kan tidak pernah melihat adanya perseturuan ya gak ada perseturuan yang naik ke permukaan jadi kalau perseturuan internal mungkin itu private ya tapi kalau perseturuan yang naik ke permukaan kan kita sama-sama tidak melihat ya tidak melihat artinya hal-hal yang dimana Ruben harus ada bersama-sama dengan anak-anaknya dan juga terbuka ya Ruben ada di situ ya jadi dengan kondisi yang seperti itu sementara prosesnya hari ini juga berjalan di pengadilan negeri Jakarta Selatan ya kita harus bisa menyimpulkan dari bahwa semua yang ingin ini berjalan dengan banyak agenda selanjutnya mungkin apa agenda selanjutnya masih pemanggilan tergugat di alamatnya yang terbaru ya jadi kita berharap diterima panggilannya putuskan hadir apa tidak hadir sehingga proses ini tidak akan berhambat hanya gara-gara panggilan saja ya ya terima kasih seriusannya sampai hari ini tapi masih tidak dan belum ada tanda-tanda instruksi untuk mencabut atau membatalkan proses yang tidak jadi dari kondisi seperti itu sampai hari ini kan kita harus melihatnya dia serius ya tapi gak tahu kalau misalnya ke depan hari ada perubahan kita sebagai kuasa hukum kan hanya bisa mengikuti aja apa yang diinginkan komunikasi mereka berdua gimana komunikasi mereka berdua ya sebagaimana layaknya karena bagaimanapun mereka kan hari ini masih suami istri ya karena belum ada putusan mereka masih suami istri mereka masih orang tua bagi anak-anaknya yang saya kira ya komunikasi yang berkaitan dengan masalah anak-anak dan segala macam itu pasti akan masih terus terjadi diantara mereka yang masih berdiri suami istri cabut kalau masuk rumah kalau satu rumah mungkin panggilannya sudah tidak lagi ada masalah panggilannya masalah karena alamat kan gitu ya karena alamatnya itu sudah ya tubuh aja juga gak sampai cuma juga 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 makanya ada perubahan alamat ya ya ya